Pegusaha jual-beli spare part motor, Regen Tumober, warga Perum Royal Residence 2, kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, minggu siang melaporkan kasus dugaan pencurian yang dialaminya kepolsek selebar. Korban mengaku toko tempat usahanya di Jalan Bumi Ayu Raya, Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, dibobol pencuri. Korban menceritakan sejumlah barang di tokonya yang digasak pelaku bernilai puluhan bahkan belasan juta rupiah, yaitu 6 kotak busi, 3 unit ban luar, baterai impact, 10 unit kiprok, kapasitor genset, serta uang tunai 6 juta rupiah. Diduga pelakunya masuk menggunakan duplikat kunci toko milik korban. Karena kejadian ini dikatakan korban sudah dialaminya sejak awal dirinya membuka usahanya, namun tidak dilaporkan. Korban menambahkan, usahanya ini hanya buka selama 2 hari dalam seminggu, yakni Senin dan Selasa. Sedangkan Rabu hingga Minggu, usaha miliknya ini tutup. Diduga pelakunya beraksi saat toko dalam keadaan tutup. Dikonfirmasi Kapolsek Selebar, Kapolsek Kompol Hasanul Bakri membedarkan adanya kejadian dan mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat akan meninggalkan rumah atau tempat usaha. Pencurian di Kapolsek Selebar? Kalau untuk pencurian sampai saat ini, minggu terakhir kita memang ada penurunan, namun yang terkaitan dengan pemukulan rumah, ada satu TKP yang kita terima beberapa pula. Rumah dalam keadaan kosong dan pelaku dengan mudahnya membongkul. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.